DENI DARKO Which is ya, Gumai ini iseng untuk lihat konten-konten yang semuanya ada penampakan paranormal atau paranormal experience Nah dari situ, ternyata Gumai ini bisa merasakan dan melihat memang penampakan yang ada ya Walaupun mungkin di kamera ini kalau orang jeli melihat itu nggak melihat ya Tapi Gumai ini bisa merasakan itu dari aura yang ada di benda-benda sekitarnya dan orang sekitarnya Dan dari situ, entah gimana dirimu bisa merasakan kira-kira seperti apa ya Kalau dari video yang udah saya lihat nih Mas, salah satunya ada video yang ini nih Ya ini kita sekarang lihat nih, paranormal experience di rumah Raditya Dika berlanjut Ini sebenarnya bukan video yang pertama, kalau Raditya Dika disini nih kita play ya di awalnya nih ya Dia bilang kalau ini klarifikasi, dia bareng sama istrinya ngeritain kalau sebenarnya ini yang terjadi Dan ini sudah ditonton sampai 3,7 juta orang Oke, ini orang kalau orang yang nggak punya kemampuan untuk lihat, lihat seperti biasa aja ya Karena saya pun lihat seperti biasa Kamu lihatnya berbeda ya? Berbeda Mas Biasanya orang-orang seperti saya yang melihatnya malah ada yang ketawa sendiri, senyum sendiri Karena yang kita lihat beda sama yang orang lain melihat Dan lihatnya itu bukan lihat secara spesifik ya, kamu kayak ngerasa ya seperti itu ya Kalau kamu cerita ke saya ini, Gumai ini ngerasa seperti misalkan saya nih ngomong dengan Anda nih yang ada di sana Nah, pernah ingat nggak dulu sekolah kalian, waktu atau kampus kalian bentuknya seperti apa? Nah, ingatnya bisa seperti itu tapi ini melihat sesuatu dan kita bisa ngerasain gitu Sama seperti kalau misalkan coba bayangkan jeruk nih, kalian langsung tahu jeruk Dan kita merasa disitu ada jeruk dan kita bayangkan itu jeruk seperti itu ya Jadi nggak lihat secara harafia juga ya Nah, cuma agar bisa membantu saya biasanya akan pakai papan tulis itu saya gambar ya Buat Gumai ya Oke, nah sekarang ini si Radit atau Dika ini dia lihat penampakan ya bareng sama temennya ya Coba dijelasin, ini sekarang videonya dia lagi, ini kan jelasin nih Kalau ini kan setelah dia penjelasan sama istrinya tentang klarifikasi Dia ada bersama timnya mas, ke salah satu kamar di rumahnya yang memang Kita cepetin ya Kita cepetin ya Kita sampai ke menit keberapa ya, biar saya yang si Chris di rumah juga langsung tahu Ini sampai menit ke 7, ke 8 ini dia masih ngobrol nih, 10 dia masih ngobrol Nah, menit ke 11 ya, sekitar 11 ya Nah, disini kan udah mulai kelihatan mas Memang dari sini juga kalau misalkan untuk penonton biasa, ngelihatnya biasa aja Tapi kalau dari saya sendiri dan orang-orang seperti saya, ini udah kelihatan tuh Di belakang, salah-salah Ini anak MLE kan, ini majelis lucu nih Iya Anak majelis lucu, ini ya tuh, tuh Dia udah mulai dari belakang tuh kelihatan dia udah mulai masuk, mundur, masuk, mundur tuh mas Oke, sebentar, yang kamu lihat apa, saya coba akan, saya pause dulu ya Saya akan coba gambarkan, ini spidol, penutup matanya, oke Saya akan tutup Oke, saya nggak kelihatan kayak Atali Lintar kan, seperti ini ya Oke Kamu coba pegang gunak saya Oke ya, sebelumnya saya akan coba untuk gambarkan Coba sambil dikasih tau, biar pemirsa di rumah bisa ngerasain Iya, jadi dia posisi depan kamar, ini ada satu sosok dari dalam kamar mas Dia mulai maju ke depan Sosoknya itu coba ceritain, ini saya masih Ini dia laki-laki, laki-laki tapi bukan laki-laki dewasa Bisa dibilang remaja mas Oke, saya lihat dari kepalanya besar ya dia Ya, remaja ya, kalau looksnya seperti kita manusia ini di bawah 20 tahun lah Di bawah 20 tahun di atas Teenager ya Iya, teenager Bukan anak kecil bocah juga bukan nih Cuma tingkat lakunya ya seperti anak bocah, anak kecil, seperti anak di bawah umur 10 tahun Yang memang dia di dunianya, dia memang berteman dengan mahluk yang di sana Dia main seperti anak kecil seumuran dia Ketawa-ketawa, periang Nah ini salah satunya juga dia sosoknya ini tidak mengganggu Cuma dia bermain Ya Tanya nggak kelihatan lebih panjang ya dia Ya Tanya lebih panjang Terus dia suka lebih banyak bergerak ini Mondar-mandir Selalu ketawa Mulutnya itu terbuka lebar gitu mas Semua giginya itu terlihat Oke Terus apa yang lebih jelas lagi apa lagi Ini dia berambut Rambutnya rambut pendek Looksnya ini, yang lucunya ini dia penampilannya seperti anak teenager biasa Oke Iya Nah ini yang menjadi beberapa pertanyaan Ini terkadang ada beberapa makhluk seperti yang pernah kita bahas sebelumnya Ada yang levelannya dia bisa berubah-ubah wujud Nah Tapi Dia disini udah lama Bukan berarti looksnya anak kecil tapi masih kecil Ya bisa jadi dia ribuan tahun Cuma tampilannya aja Penampakan dia disini seperti itu Emang Unguli bisa setua itu ya? Iya bisa Bisa mas Bisa ribuan tahun bahkan ya jutaan Nah Ini dia Disini nih Ternyata dia nggak sendiri mas Nah cuma disini baru-baru Tadi Terlihat Sepintas ada satu lagi Sama Persis Nah Ini dia rambutnya mas Rambutnya Ini masih yang sama tadi kan Ini yang saya gambar Iya masih sama yang tadi Rambutnya dia tuh Kayak ini ya Apa namanya Kayak rambut anak-anak teenager biasa mas Anak-anak laki-laki yang masih remaja biasa gitu Pendek Tidak terlalu panjang Terus-terus Dia ketawa Tidak berhenti ketawa Bisa dijelaskan pakaiannya? Pakaiannya dia Pakaiannya putih Putih mas Putih Pakaian putih biasa Cuma Pakaiannya putih panjang Putih panjang Seperti Pakaian yang kuntil anak Cuma dia laki-laki Sosoknya Seperti itu Nah Terus-terus Terus Kakinya seperti biasa mas Penampakan kakinya Seperti kaki manusia biasa Tangannya juga Cuma memang tangannya Langannya itu Terlihat lebih panjang Ya Ya sejauh ini itu sih mas Dia penampakannya memang persis Seperti anak Teenager biasa Majunya tuh kayak Comang-cambing ke bawah Kayak kuntilanak Tapi dia Mungkin karena laki-laki Laki-laki Bajang itu ya Iya benar mas Tapi semuanya lengkap ya Tubuhnya ini Semuanya lengkap Semuanya lengkap Seperti itu Tapi dia kayak Melayang ya Jadi ya Iya Iya Dia termasuk Sosok Ya Makhluk Yang looksnya Teenager Tapi Ya seperti manusia biasa Nakamaja ceria Suka main kamar sana Lompat sini Lompat situ Suka ketawa-ketawa Mungkin juga Karena ada temannya Di sini Kira-kira begini ya Ya Ini gelaton ya Ya ini mas Ini sosok yang ada di sini Nah Ini tadi yang saya bayangkan Tapi ya Oke Dan ini Ini umurnya berapa nih Ini dia Dia umurnya itu Tidak lebih dari 20 tahun Oke Lebih dari 15 tahun Penampakannya ya Penampakannya Aku lihat ada bulu-bulu di sini Iya Nah Ini yang merasuk ke dalam ini tadi Iya Yang merasuk ke Sosok yang merasuk ke sini Yang terlihat di sini Tangannya juga bersih sama mas Terlihat panjang Dan itu tadi Giginya selalu terbuka Karena dia Memang ketawa terus Di sana Tapi gak mengganggu ya Ini cuma main main Gak mengganggu Dia main-main Karena juga Memang dia juga ada teman di situ Oh Oke 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 Ini yang pertama Yang pertama Oke Nah Dan dia ini merasuki Si salah satu member ML ini Berapa lama nih Dia Dia merasuki Si Yang ada di sini Dia gak terlalu lama mas Cuma sebentar Karena memang Sosok ini juga Tidak begitu suka Oh Gak 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 cocok sama itu Iya Karena dia juga gak mau mengganggu Dan dia juga Sebenarnya masuk juga Bukan karena dia mengganggu Tapi karena memang dipanggil Oh dipanggil Oke 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 Kita pindah ke yang mana nih sekarang Ke yang Belakang Di Menit keberapa Kalau ini menit 11.44 ya Oke kita sekarang pindah ke Oh ini yang tadi ya Dia Iya itu nyambung dia masuk ke dalam Nah disitu tuh Ini disini Agak mundur lagi Ini yang sama Mundur itu maju atau mundur Ini makhluk yang beda Oh beda berarti disini Iya mundur Nah disitu mulai Ini siapa kalau ini Dia lagi tetap yang Oh tetap yang tadi ya Ini di menit 15.13 ya Tapi makhluknya sama Makhluknya beda Beda ini seperti apa Kalau yang ini Anak kecil juga Tapi sosoknya beda sama tadi Sosoknya beda Temannya Oke oke Temannya Oke Ini kenapa saya tutup mata Karena agar saya bisa lebih Bisa menerima vibrasi dari Ini Apa namanya Bumai Tadi ini mas Bidol Oke Ya Gimana ini Coba pegang bundak saya Nah ini kita Sosok yang kedua mas Seperti yang saya ceritain Mas Denny tadi Ini disini Dia kan ada Diskusi antara si Radit Dan yang lainnya nih Nah disini udah mulai terlihat nih Dia udah mundur-mundur Ini sosoknya beda Sama yang tadi mas Ini temannya nih Oke Ini temannya Ini dia sosoknya sama Sosok laki-laki Tidak begitu tua Ya Lebih kurang sama Di bawah umur 20 tahun Loksnya Kepalanya agak aneh ya Ini agak Ini sebenarnya Sebenarnya lebih agak serem Dibanding yang pertama Terus-terus Dan dia Dia pakai Bajunya pun sama Seperti yang tadi Compang-camping Putih Seperti baju kuntilanak Tapi ya Laki-laki Tapi wajahnya tampak lebih tua Padahal enggak ya dia Iya Tampaknya Lebih tua Cuma sebenarnya enggak Dan Dia juga tipikal sosok Yang sebenarnya lebih Giginya juga enggak seserem tadi ya Iya Enggak seserem tadi Cuma ini Lebih Lebih apa ya mas Lebih aktif Dibanding yang tadi Rambutnya Rambutnya Dia Pendek mas Rambut pendek Cuma bagian depannya Dia panjang Oh oke Rambut seperti jambul Itu yang saya ingin bilang tadi Bagian depannya jambul Panjang ke depan Nah Ini sosok ini Dia suka membungkuk mas Berjalan sambil membungkuk Sambil ketawa-ketawa Sering bermain sama yang tadi tuh Ini dia sebenarnya siapa sih Ini tuh Ini sebenarnya dia sosok ini Udah lama masih disini Penunggu di rumah ini Bahkan Sebelum rumah ini dibangun pun Sosok ini sudah ada Sudah lama Dan dia Memang bermainnya di area sini Makhluk ini Dua ini Sebenarnya ada satu lagi Tapi nanti Bentar Tapi ini benar-benar Enggak mengganggu ya mereka ini ya Enggak mengganggu mas Mereka enggak mengganggu Karena mereka enggak sendiri Mereka ada teman disana Jadi mereka bermain Berinteraksi sendiri ya Ya berinteraksi Satu sama lainnya Jadi seperti enggak ngirauin Ada manusia di sekitar Tapi ya terkadang Tingkah laku main mereka tuh Terkadang Membuat Manusia di sekitar itu Ngerasa ada kehadiran mereka gitu mas Seperti ada benda jatuh Jadi pengen kayak mereka ini di waro gitu ya Iya 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 benar mas Tuh 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 Kalau dilihat tapi wajahnya tampak lebih tua Dibanding yang tadi padahal umurnya sama mereka ini Iya Iya Lebih tua dan lebih 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 aktif Tingkahnya Aku lihat ini kakinya tuh kayak kaki Apa namanya Kambing gitu loh Iya Agak bungkuk ya Iya agak bungkuk Benar mas Tapi kenapa bajunya putih dan campang-camping sama ya dia Sebenarnya memang pada dasarnya kan mas Semua makhluk kan sama ya Mereka Pakaiannya sama Cuma Ada beberapa makhluk yang beda seperti jin Itu Tapi mereka ini memang mungkin Karena melihat ini orang Melihat takutnya begitu pakai seperti itu Terus Menganggapnya ya Akarnya bajunya disesuaikan seperti itu Iya Kayak ada punuknya sedikit ya Jadi agak-agak bungkuk ya tadi Iya bener Agak bungkuk Dan rambutnya panjang bagian depan mas Kayak jambul gitu ya Iya kayak jambul gitu ya Kakinya agak serung ya dia Iya Kakinya Seperti manusia biasa Cuma bawaannya tuh Apa ya Iya kayak kambing Iya kayak kambing Nah ini pun dia sosoknya udah keluar Tapi masih mundur-mandir nih mas Masih keliling berkelilingnya di segitaran sini Mait sama sosok yang pertama tadi Oke Buka dulu Begini ya dia Agak bungkuk Kakinya Iya Gak seperti ini ya Iya persis mas Seperti ini Makanya kayak sulitan berjalan dia Terus waktu ditegakin itu agak Badannya agak kesakitan mungkin Karena memang si Ya kebayang kalau dia kebiasaan seperti apa Terjadi seperti ini ya Iya Dia pun bermain sama makhluk yang satunya Sambil bungkuk-bungkuk ketawa-kenawa Nah ini masih yang saya bilang Makanya saya bilang tadi dia Sosoknya sosok kayak anak kecil Bukan ya teenager Tapi wajahnya kayak tua Rambutnya ini memang begitu ya Memang panjang Janggul dia suka keretan mas Oh iya iya Lebih lempar-lembar rambutnya sama dia Oh Dia suka ketawa-ketawa juga ya Iya suka ketawa-ketawa Karena dia main sama makhluk yang satunya mas Kakinya kan begitu Karena dia kakinya kan kayak Oke 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 nah ini penampakan yang kedua nih Oke penunggunya ya Ada satu lagi Ada satu lagi Oke benar Penampakan yang ketiga Oke itu adanya dimana Di menit keberapa tuh kalau diisi Ini dia ada di 18 Disini 18.20 mas 18.20 Istrinya Radit mulai ketakutan tuh Iya 18 Ini makhluk yang berbeda di tempat yang berbeda ya Iya 18.25 18.25 Oke ini kalau ini siapa Kalau ini makhluknya beda nih Nah kalau tadi kan dia Bermain berdua nih Nah ini satu makhluk ini Lebih dewasa Oke coba kita lihat Lebih tua Harbih tua Ng Jenny WORK N gobierno Terima kasih telah menonton